Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan saya Dea di Galeri Senapan Angin Apa kabar nih kalian di rumah? Semoga baik-baik saja ya Sehat selalu dan dilancarkan rezekinya Dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Dan kalian yang melaksanakan bulan suci Ramadan tahun 1444 di Jeria Semoga lancar ya puasanya Dan semangat puasnya sampai selesai Dan juga di bulan yang penuh berkat ini Di Galeri Senapan Angin akan banyak sekali promo-promo menarik di setiap pembeliannya Intinya kalian itu jangan sampai ketinggalan promonya ya Oke kali ini saya akan mereview Senapan Angin Predator Tactical ya Jika kalian penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis Dan jangan lupa di subscribe Oke Saya akan mulai mereviewnya dari bagian belakang aja ya Kita mulai dari bagian popor Untuk popornya ini bisa dimaju-mundurkan ya Dan juga bisa dilipat pastinya Intinya itu mudah sekali ya Ada dua cara Ada Maju-mundur dan juga ada Yang juga bisa dilipat Dan untuk di belakang popornya itu ada sandaran bau yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk sekali saat kalian gunakan untuk bersender ya Dan untuk setelan powernya itu ada di dalam sini ya Untuk setelan powernya itu bisa diputar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan untuk big game Untuk big game itu untuk bulan besar ya Dan untuk small game itu untuk bulan kecil Intinya jangan sampai kebalik ya Oke kita lanjut ke bagian bawah Untuk Triggernya Triggernya itu ada di bawah sini ya Dan triggernya itu sudah menggunakan trigger max Sehingga lebih mudah saat kalian gunakan untuk berburu pastinya Dan untuk chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC Dan untuk pengisian plurunya itu ada di tengah-tengah chamber ya pastinya Dan untuk pengisiannya itu bisa diisi dengan magazine Dan juga bisa diisi dengan single suit pastinya Intinya sesuai selera kalian ya Mau isi dengan apa saja Dan untuk tarikannya Tarikannya itu ada di samping chamber ya Untuk tarikannya itu menggunakan tarikan seat lever Sehingga lebih mudah dan empuk sekali saat kalian gunakan Karena sudah tidak menggunakan tarikan gerai lagi ya Sudah menggunakan tarikan seat lever Oke kita lanjut ke bagian pengisian angin Pengisian angin ini sudah menggunakan mini coupler ya Sehingga lebih mudah saat kalian gunakan Dan untuk pompanya Pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP Dan untuk kalian kalau melihat kapasitas anginnya Anginnya itu ada di manometernya Untuk manometernya itu ada di belas sini Dan kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya jangan dienalkan ya Dan juga jangan dilebihkan Agar senapan anginnya itu tetap awet Dan pastinya tabungnya itu tidak bocor Intinya kalau anginnya sudah mencapai 1000 PSI Itu belum diisi ya Jangan sampai dihabiskan Biasa senapan anginnya itu tetap awet pokoknya Ingat ya jangan dienalkan Dan juga jangan dilebihkan Oke kita lanjut ke bagian depan ya Untuk larasnya ini Menggunakan laras baja simples Dan larasnya pastinya sudah dilengkapi dengan serombong ya Dan untuk panjang larasnya Panjang larasnya itu 60 cm Alurnya alurnya 12 cm Aldenya 14 cm ya Dan di ujung laras itu ada penutup laras ya Penutup larasnya itu bisa buka ya Penutup larasnya itu sebagai variasi ya Dan juga bisa kalian ganti menggunakan peredam Jika kalian suka yang senyap-senyap Itu bisa kalian ganti menggunakan peredam ya Dan di setiap pembeliannya Di galeri senapan angin itu akan kasih bonus Peredam yang super senyap Oh D38 Intinya itu peredamnya besar sekali ya Intinya kalau kalian suka yang senyap-senyap Itu bisa diganti menggunakan peredam Tabungnya tabung apa mau? Tabungnya Tabung bocap 500 cm Oke kita lanjut ke bagian tabung ya Untuk tabungnya ini Menggunakan tabung bocap 500 cm Dan di antara laras dengan tabung Itu pastinya sudah ada cincin laras ya Dan disini itu ada satu cincin laras Cincin laras itu berfungsi untuk mempererat Antara laras dan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan Berburu dan pastinya Tidak meleset dengan buruannya ya Intinya cincin laras itu berfungsi untuk Memperikat antara laras dan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan Pastinya Oke itulah sedikit review dari saya Selanjutnya saya akan mengulas tentang Harganya Untuk barga senapan angin ini Hanya 4.300.000 saja ya Murah banget pastinya Dan sudah dilengkapi Dan pastinya sudah ada geras ongkir Di seluruh Indonesia Kecuali Maluku dan Papua Intinya cepat-cepat kalian order ya Jangan sampai kehabisan promonya Dan pastinya sudah ada gratis Dan pastinya sudah ada bonus-bonusnya ya Ada tas, talisan, dan gantungan peluru-peluru tes Magajin, peredam, dan STKS Ada 7 bonus ya Ini itu banyak sekali bonus-bonusnya Percepat kalian order ya Jangan sampai kehabisan senapannya Dan untuk cara pengesanannya Kalian bisa guni nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya Itu ada dua cara ya Ada cara COD dan juga transfer Atau bayar di tempat Untuk cara COD Kalian bisa kirim foto KTP Sesuai alamat Anda Jika kalian tidak menggunakan foto KTP Bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja Untuk tanda jadi keseriusan Anda ya Dan untuk cara transfer Kalian bisa hubungi nomor yang ada Di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk kritik dan saran Tulis di kolom komentar Saya dia Pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah